Dari pola hidupnya gimana? Olahraga yang gimana? Lakukan berbarengan. Thank you for your endless support. Ayo kita mulai sekarang. Hari ini kita akan melakukan total 10 gerakan dibagi menjadi 2 bagian. 5 gerakan pertama akan kita lakukan sebanyak 3 set. 5 gerakan kedua akan kita lakukan hanya untuk 1 set. Semua gerakan olahraga akan kita lakukan selama 45 detik. Istirahatnya 15 detik. Saat melakukan squat, pastikan untuk membuka kaki selebar bingung. Pastikan arah lutut searah dengan kaki. Turunkan pinggul ke arah belakang dan ke bawah. Seakan-akan kamu mau duduk atau jongkok di kursi yang ada di belakang. Turun sampai paha paralel dengan lantai. Dan lakukan pulses 2 kali. Sekarang kita istirahat untuk 15 detik. Gerakan berikutnya adalah push up. Kalian boleh melakukan versi push up sesuai dengan tingkat kemampuan kalian masing-masing. Saat melakukan push up untuk menghindari cedera di bagian bahu, pastikan untuk membawa bahu kalian ke arah bawah dan belakang. Ini adalah posisi netral guys. Jangan sampai tangan kalian terlalu maju dan bahu kalian naik. Ini bisa menyebabkan cedera bahu. Supaya push upnya tidak terlalu berat, jangan lupa untuk kunci perut ya guys. Semua otot di badan aktif. Sekarang kita istirahat untuk 15 detik lagi. Gerakan berikutnya adalah single leg hip thrust. Mulai dengan posisi hip thrust dengan punggung kita berada di kursi atau bench. Lalu angkat satu kaki dan lakukan hip thrust. Jangan lupa kunci perut ya guys. Dan ingat untuk squeeze bagian glutes saat kita berada di posisi atas. Lakukan gerakan ini secara terkontrol. Jangan mengikuti momentum. Main dorong aja. Sekarang kita istirahat lagi untuk 15 detik sebelum kita melakukan gerakan yang sama untuk kaki sebelahnya. Lakukan hal yang sama untuk sisi kaki sebelahnya ya guys. Tentunya kalau menurut kalian gerakan ini gampang, kalian boleh menambah beban loh. Terima kasih telah menonton! Ayo kita istirahat 15 detik sebelum kita melakukan bent over row. Semangat guys! Mulai dengan posisi hip hinge dimana kita membawa pinggul kita ke arah belakang. Pastikan bagian atas badan kita semuanya lurus dan core kita terkunci, kencang dan strong. Angkat beban ke arah perut sehingga saat di posisi atas, siku kita 90 derajat. Ini akan sangat terasa di otot bagian belakang kalian guys. Lakukan secara terkontrol dan squeeze otot legs di bagian atas gerakan ini. Ayo kita istirahat selama 15 detik sebelum kita kembali ke gerakan pertama yaitu double pulse squat. Ini adalah set kedua guys. Jadi kita akan mengulang 5 gerakan sebelumnya untuk set ini. Semangat guys! Let's go! Saat melakukan squat, pastikan untuk membuka kaki selebar pinggul. Pastikan arah lutut searah dengan kaki. Turunkan pinggul ke arah belakang dan ke bawah. Seakan-akan kamu mau duduk atau jongkok di kursi yang ada di belakang. Turun sampai paha paralel dengan lantai. Dan lakukan pulses 2 kali. Sekarang kita istirahat untuk 15 detik. Gerakan berikutnya adalah push up. Kalian boleh melakukan versi push up sesuai dengan tingkat kemampuan kalian masing-masing. Saat melakukan push up untuk menghindari cedera di bagian bahu, pastikan untuk membawa bahu kalian ke arah bawah dan belakang. Ini adalah posisi netral guys. Jangan sampai tangan kalian terlalu maju dan bahu kalian naik. Ini bisa menyebabkan cedera bahu. Supaya push up-nya tidak terlalu berat, jangan lupa untuk kunci perut ya guys. Semua otot di badan aktif. Sekarang kita istirahat untuk 15 detik lagi. Gerakan berikutnya adalah single leg hip thrust. Mulai dengan posisi hip thrust dengan punggung kita berada di kursi atau bench. Lalu angkat satu kaki dan lakukan hip thrust. Jangan lupa kunci perut ya guys. Dan ingat untuk squeeze bagian glutes saat kita berada di posisi atas. Lakukan gerakan ini secara terkontrol. Jangan mengikuti momentum. Main dorong aja. Sekarang kita istirahat lagi untuk 15 detik sebelum kita melakukan gerakan yang sama untuk kaki sebelahnya. Lakukan hal yang sama untuk sisi kaki sebelahnya ya guys. Tentunya kalau menurut kalian gerakan ini gampang, kalian boleh menambah beban lho. Terima kasih telah menonton! Ayo kita istirahat 15 detik sebelum kita melakukan bent over row. Semangat guys! Mulai dengan posisi hip hinge dimana kita membawa pinggul kita ke arah belakang. Pastikan bagian atas badan kita semuanya lurus dan core kita terkunci, kencang, dan strong. Angkat beban ke arah perut sehingga saat di posisi atas siku kita 90 derajat. Ini akan sangat terasa di otot bagian belakang kalian guys. Lakukan secara terkontrol dan squeeze otot legs di bagian atas gerakan ini. Ayo kita istirahat selama 15 detik sebelum kita kembali ke gerakan pertama yaitu double pulse squat. Set ketiga akan dimulai dengan double pulse squat lagi. Pastikan kalian sudah merasa burning sensation atau udah ngerasa panas dan mulai capek. Kalau belum berarti kalian harus meningkatkan intensitasnya lebih lagi di sesi berikutnya. C'mon you can do this, almost there. Set terakhir loh. Dan selanjutnya adalah push up. Kalian boleh melakukan versi push up sesuai dengan tingkat kemampuan kalian masing-masing. Saat melakukan push up untuk menghindari cedera di bagian bahu, pastikan untuk membawa bahu kalian ke arah bawah dan belakang. Ini adalah posisi netral guys. Jangan sampai tangan kalian terlalu maju dan bahu kalian naik. Ini bisa menyebabkan cedera bahu. Supaya push upnya tidak terlalu berat, jangan lupa untuk kunci perut ya guys. Semua otot di badan aktif. Sekarang kita istirahat untuk 15 detik lagi. Gerakan berikutnya adalah single leg hip thrust. Mulai dengan posisi hip thrust dengan punggung kita berada di kursi atau bench. Lalu angkat satu kaki dan lakukan hip thrust. Jangan lupa kunci perut ya guys. Dan ingat untuk squeeze bagian glutes saat kita berada di posisi atas. Lakukan gerakan ini secara terkontrol. Jangan mengikuti momentum. Main dorong aja. Sekarang kita istirahat lagi. Untuk 15 detik sebelum kita melakukan gerakan yang sama untuk kaki sebelahnya. Lakukan hal yang sama untuk sisi kaki sebelahnya ya guys. Tentunya kalau menurut kalian gerakan ini gampang, kalian boleh menambah beban loh. Ayo kita istirahat. 15 detik sebelum kita melakukan bent over row. Semangat guys! Mulai dengan posisi hip hinge dimana kita membawa pinggul kita ke arah belakang. Pastikan bagian atas badan kita semuanya lurus dan core kita terkunci, kencang dan strong. Angkat beban ke arah perut sehingga saat di posisi atas, siku kita 90 derajat. Ini akan sangat terasa di otot bagian belakang kalian guys. Lakukan secara terkontrol dan squeeze otot lats di bagian atas gerakan ini. Itu adalah gerakan terakhir di bagian pertama gerakan olahraga kita hari ini. Sekarang kita istirahat 15 detik ya sebelum kita melakukan mountain climber. Mulai dengan posisi high plank dan angkat kaki ke samping secara bergantian. Pastikan untuk menguji perut dan kencangkan pantat. Pantatnya jangan naik ya guys. Terima kasih telah menonton! Sekarang kita istirahat 15 detik. Gerakan berikutnya adalah raised leg set up twist. Mulai gerakan ini dengan posisi berbaring di matras. Taruh kedua kaki di atas bench atau kursi dan lakukan sit up dengan melakukan twist. Artinya tangan kanan menyentuh kaki kiri dan tangan kiri menyentuh kaki kanan. Pastikan kalian mengunci perut dan pakai otot perut untuk mengangkat badan kalian ke atas. Jangan tarik bagian leher atau kepala kalian. Itu bisa membuat kalian pusing. Sekarang kita istirahat untuk 15 detik sebelum melakukan side-to-side snap jump. Yang pasti gerakan ini akan membuat kalian sangat ngap. Mulai dari posisi high plank. Lalu berlompatlah ke samping kanan, kiri, dan balik ke tengah sebelum kalian melompat ke arah depan. Ulangi lagi gerakan ini. Jangan lupa untuk kunci perut dan kencangkan otot pantat. Jangan sampai pantat kalian naik-naik. Kita akan istirahat untuk 15 detik lagi sebelum masuk ke flutters. Semangat, guys! Dua gerakan terakhir. Let's go, let's go! Ayo kita mulai dengan posisi berbaring di matras. Pastikan untuk menarik perutmu ke arah bawah. Caranya adalah untuk memastikan seluruh punggung kamu menempel ke lantai. Lalu angkat kaki secara bergiliran. Memakai otot perut bagian bawah. Sekarang kita istirahat untuk 15 detik terakhir. Sebelum kita melakukan gerakan yang satu ini. Yaitu burpees. Yes! Burpees! Semua orang tahu burpees ya. Kita mulai dari posisi berdiri. Melompat ke atas. Lalu kita turun ke posisi high plank. Sambil melompat ke arah belakang kakinya ya. Saat melakukan ini, pastikan untuk mengunci perut dan mengencangkan otot bagian pantat. Supaya saat kalian melompat ke arah belakang, pantat kalian nggak turun dan runtuh. Tapi tetap strong. Ini akan membantu kalian untuk melakukan berpees lebih kuat lagi. Gerakan terakhir. You can do this, guys. Come on! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax